Ini gak boleh di luar, karena di luar. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di sini. Ada Ibu Emi, masih sibuk sendiri. Saya gak mau kalah sama Eliza, dia jadi soberry. Saya udah jadi dong, saya udah jadi. Soberry saya juga udah jadi, udah saya makan juga. Saya jeruk apa ya, jeruk, jeruk balik. Ya, ada lah bentuk ini, imut-imut ya Bu ya. Persis kok ada. Ngomong-ngomong kalau pemula gitu, yang memang belajar pertama itu adalah buah ya Bu? Buah, buah dulu. Karena gini, kita kalau buah ataupun pemula itu lebih baik kita cobain dengan yang kecil-kecil dulu. Dan nanti kalau dia membuat sesuatu, tangannya udah halus. Oke. Jadi, bulet. Iya, saya detail dulu ya. Nah, ini kan Ibu lagi bikin kelopak bunga mawar, ya kan? Ini nih bunganya nih. Saya buka ya Bu. Nah, ini kalau kita lihat kan ini bentuk-bentuknya kayak souvenir-souvenir ya. Iya. Ini tuh pensil. Pensil. Lalu diatasnya ada bunga mawarnya. Dan bunga mawar ini yang dibuat dari Senin Endo. Senin Endo ini. Nah, Bu, ini kan berarti bisa jadi salah satu alternatif bisnis juga dong Bu ya? Boleh, boleh. Boleh. Makanya, ya kita mengajarkan kepada semua yang mau ini. Oke, jadi ada yang bisa kursus juga ya, Bu? Bisa, bisa. Kami ada kelas memang gitu. Jadi, di Bogor sama di... Kalau di Jakarta, saya dijari pening. Dijari pening. Oke. Iya, gitu. Jadi, kalau mau bikin model seperti ini, pensil, bunga di pensil. Pertama, bikin kuncupnya dulu ya, Bu. Tetap sama modelnya yang seperti yang Soberry tadi. Kuncupnya seperti ini. Lalu, bikin kelopaknya. Tadi saya sempat ngintip dari Ibu. Iya. Ini di-press ya, Bu ya. Iya, di-press. Jadi, di-tekan. 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 Sebenarnya feel aja kali ya, Bu ya. Mau dibentuk kelopaknya adalah berbentuk seperti daun. Iya, jadi itu, apa nih, salur-salur yang mawarnya itu dari tangan kita sendiri. Jadi, ini saya bilang bunga racah tangan. Jadi, racah tangan kita sendiri. Jadi, gini. Ini alat pressnya juga harus dimiliki? Atau ada ide? Bisa, ide. Bisa, ide. Bisa pakai kaset, pakai apalang. Pokoknya apa aja. Gunakan atau manfaatkan apapun yang ada di rumah. Bisa pakai piring juga bisa ya, Bu ya? Kalau piring nggak bisa harus, harus. Atau ini, Bu? Sorry, sorry. Itu bisa. Ini buat kue. Ini bisa. Tuh, cak. Kalau atur-atur hanya bisa pindah ke sini. Nah, gitu ya. Bu Emi, ini kan berarti main di ketahanan tangan atau pergelangan tangan ya. Yang paling utama di mana kita harus mengadon semuanya. Iya, ini butuh kekuatan ya. Kekuatan tangan itu paling diandalkan. Nah, ini ada yang bilang bahwa Nendo ini bisa juga menjadi salah satu bagian dari terapi. Betul. Betul? Betul. Jadi, pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri, pribadi jadinya. Saya sebetulnya baru saja mengalami itu. Jadi, sebelum-sebelumnya, berapa tahun yang lalu saya mengajari itu ya. Orang-orang yang pernah stroke atau pernah yang udah manula. Jadi, saya peti begitu susahnya mengajar mereka. Nggak bisa pulet, Bu. Nggak bisa saya. Nggak bisa gini. Oh, nggak apa-apa. Sabar, sabar. Nah, suatu saat saya sakit. Dan saya mengalami kelembuhan. Oh. Gitu. Jadi, hal itu yang saya teringat. Waduh, saya pernah mengajar ibu itu kok sampai gini. Mungkin saya hal itu kan orang itu langsung bisa. Jadi, saya coba. Saya coba dari mulai. Jadi, justru memotivasi untuk sembuh dari gerakan itu. Jadi, itu juga bisa menggerakan motorik ya. Iya, motorik. Jadi, dengan begini kan ini juga. Kan pertamanya gini ya. Jadi, saya gini. Iya. Memang pertama tidak ada kekuatan. Tapi lama-lama dengan saya sengaja. Ini saya bawa terus. Jadi, sudah sampai keras, yaudah. Karena nendo, kalau sudah keras, bisa dilembutkan. Laki ditambah dengan lem. Jadi, yang nggak boros. Itu nggak bisa lembut. Gini nggak. Karena dia nggak ada kekuatan. Jadi, masih pertama, kedua. Itu tetap aja utuh. Tapi, pada lama-lama kita coba. Dia bisa. Langsung kita coba. Jadi, tidak hanya bisa buat menilai ekonomi. Ternyata juga bisa jadi rapi juga. Nah, selain tadi mungkin stroke atau penyakit yang lain untuk merangsang saraf motorik. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa, Bu Emi? Kita, saya tuh sering malah mengajar orang yang autis. Terus, anak-anak hiperaktif. Itu dia nyaman sekali. Karena penuhnya ini. Jadi, dia nggak mau pulang sampai dijemput orang tuanya. Sudah jam 6, gitu sore. Padahal dari jam 12. Ayo pulang. Nggak mau, mah aku. Begitulah. Dan mereka besok-besok paginya minta lagi sama mamanya. Aku mau belajar lagi. Jadi, ternyata memang sangat baik sekali untuk... Untuk pelatihan juga ya, berusaha. Ya, benar-benar. Ya, buat ruangan dan bermanfaat buat orang-orang yang membutuhkan juga. Ya, dan memotivasikan kalau kita sudah melihat, Aduh, kok cuma roti busuk kok... Jadi, merasa kita bisa membuat sesuatu yang sudah dibuang. Jadi, kita memotivasi sebentar lagi, kecil aja. Oh, kok barang nggak berguna, kok kita bisa manfaat. Iya, seperti ini yang tadi kita lihat. Saya pikir ini kok bawa batu. Saya sengaja. Ini berarti dari bahan-bahan bekas, di cycle lagi, di daur ulang jadi cantik seperti ini ya, Bu. Ini talenan ya, Bu. Talenan yang di model ulang. Ini juga talenan ya. Iya. Ini bisa jadi... Satu talenan bisa dipotok-potoknya. Ini hasilnya jadi banyak, Cakri. Kamu mana? Ini aku banyak. Boong, boong. Banyak. Tadi udah bikin jeruk, sekarang aku pengen bikin mangga, El. Oh, iya. Baik, baik, baik. Jadi, memang nggak... Ya, kan? Jadi, kalau kita lihat, Bu, ini memang manfaatnya tidak hanya ya itu ya, Cak, ya. Bisa juga untuk... Ada nilai ekonomi. Bisa untuk terkesehatan. Bisa untuk terkesehatan juga. Nah, ini tadi nih yang mau disinggung juga souvenir-souvenir. Oh, bisa. Bisa dipesan juga, orang bisa customize untuk kebutuhan. Mereka mungkin atau seperti apa, Bu? Bisa, bisa. Tapi karena Nendo itu juga tidak bisa dipesan dengan... Cuma kalau sedikit ya. Banyak gitu ya. Karena banyak itu perlu pemanasan selama ini. Pemanasan alam aja saya memakai panas. Iya. Karena ini bukan mesin, Kak. Jadi... Open nanti gosong. Jadi kita mencoba. Jadi, nggak ini gitu loh. Jadi, saya selama ini pakai panas matahari. Jadi, hasilnya lebih maksimum. Berarti kalau masih hujan nggak bisa berproduksi ya, Bu? Berproduksi, tapi tidak ini. Kipas angin? Mungkin. Jadi, kipas angin. Kipas angin. Kayak istilah kotibasi gitu ya. Nah, berapa lama ini tahannya si Nendo ini dan cara mengawetkannya juga dengan apa? Oh, gini. Kalau lamanya itu sampai saat ini saya masih pakai Nendo berarti masih bisa ya. Gitu. Tergantung perawatan. Jadi, kalau di Jepang sama di sini beda. Kalau di sini ini kan debunya debu kotor ya. Jadi, kadang-kadang dia masuk ke dalam apa? Ke dalam... Celah-celah itu? Celah-celahnya. Gampang aja. Dicuci aja. Oh, tapi nggak apa-apa. Kalau sudah kering kena air boleh? Kita punya bagus. Jadi, saya punya tuh di Ano, dicelop aja bunganya. Terus nanti kalau kita mau cek lagi yang boleh. Kalau nggak, cuma dipanaskan lagi aja. Oh, karena kalau saya tahu tuh... Ada juga yang kerejinan yang menggunakan sabun ya, Bu. Iya, nggak bisa. Nggak bisa dikena... Nggak boleh dikena air sama sekali kan? Begitu juga. Klee nggak bisa. Klee juga tidak bisa. Tapi kalau ini bisa ya? Ini bisa. Ini bisa. Jadi, ada kelebihan yang kita bikin ini. Dan ini nggak akan rapuh ya, Bu ya? Karena kalau klee dan sabun itu kan cepat sekali. Karena mungkin karena roti itu kan udah macem-macem ya di dalamnya. Mungkin, mungkin. Apa dia terfermentasi akhirnya? Jadi, akhirnya sudah. Mungkin. Itu belum menyelitikin saya. Jadi, gitu. Oh, oke. Yee, bunga mawar saya udah jadi. Udah jadi ya? Saya... Mangga dan... Ini nih, mangga dan buah-buah. Mangga dan jeruk aja deh. Ini saya... Buat kamu nih. Strawberry saya. Strawberry ya? Nah, Bu Emi, ini... Akan ada rencananya mungkin ke depannya membuat Sri Nendo dalam bentuk yang... Ada inovasi yang lain, itu selain menjadi interior seperti ini. Hal-hal seperti ini. Ya, apa ya? Misalkan, saya kepinginnya sih sementara ini Bapak Nendo itu bisa disebarat luaskan kepada ibu-ibu terutama gitu. Orang-orang yang punya kebutuhan khusus atau ibu-ibu rumah tangga. Saya rasa asal motivasinya gini, belajar dulu. Seperti saya dulu di Jepang 6 tahun, saya nggak ini. Tapi menyenangi dulu. Kalau kita menyenangi, ini bisa dibuat apa-apa. Ada kemauan, ada jalan. Ya, gitu ya. Dan semuanya tuh nggak ada yang langsung jadi. Ya, gitu. Harus proses pelan-pelan, harus kembali lagi ke sabar. Ya, gitu. Dengan sabar, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, perlu kreatif-kreatif amat kok. Saya, saya... Nah, kemarin saya dengan diistirahatkan oleh Tuhan dengan sakit saya, saya memotivasi gitu. Jadi, itu ternyata bisa saya biasanya mengajar, membeli motivasi. Tapi pada saat saya sakit kemarin, itu saya bisa memotivasi diri saya. Dan saya bisa membuat bunga berapa. Mungkin yang kecil-kecil sampai seribu. Jadi, satu rumah pada saat perkawinan anak saya adalah bapak memakai bunga nendu. Nah, ini bisa juga dimasukkan. Jadi, saya... Kalau anaknya mau nikah tahun depan, bikin nendunya sekarang. Siapin dari sekarang. Nanti udah ada. Siapin deh suaroti banyak-banyak. Jadi, saya nggak menggunakan bunga fresh, mbak. Jadi, di rumah saya kemarin, Pak Ema pelaminannya juga dari nendu. Nendu. Jadi, understanding flower-nya pakai nendu. Luar biasa. Jadi, nggak... Ada kepuasan batin dan... Melihat hasil karyanya. Usaha saya untuk sehat dulu pertama kali. Berarti saya kemauan apa? Karena kemauan kita yang keras untuk sembuh. Selain doa ya, itu adalah nendu itu jadi apa ya? Inspirasi saya untuk semua orang. Dan ini juga yang menjadi inspirasi kita untuk tetap berkreativitas. Karena dengan kreativitas, apapun yang kita lakukan, pasti bisa. Pasti jadi... Bernilai. Ada nilai, betul. Terima kasih. Mangga dan buah-buahan yang kita buat ya. Saya bikin rujang. Saya bikin rujang buat buka nanti. Ini nggak bisa buat dimasak ya. Thank you, Bemi. Terima kasih banyak. Udah berbagi ilmu dan juga bercerita mengenai pengalaman hidupnya juga. Dan pemirsa, Morning Show masih akan kembali dengan serangkaian informasi lainnya. Saya sama Cakri mau pilih-pilih ya. Aku mau ngapain ya. Kita akan di Morning Show. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.